Intro Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia, Titi Purwanimsi, mengingatkan pemerintah masih punya kewajiban mengangkat 380 ribu orang pegawai honorer K2 menjadi PNS Lalu bagaimana dengan nasib para operator sekolah dan operator-operator honorer yang ada di lingkungan pemerintahan? Namun sebelum kita lanjut, bagi kamu yang suka dengan video ini silahkan subscribe dan tekan juga tombol loncengnya untuk menerima update video terkini dari media ilmu Titi mengatakan Honorer K2 menjadi PNS melupakan amanah PT nomor 48 tahun 2005, PT nomor 43 tahun 2007 dan PT nomor 56 tahun 2012 Akan tetapi hingga saat ini pemerintah belum menyelesaikan tugas tersebut Jangan sampai lupa kewajiban pemerintah masih ada yaitu Honorer K2 yang tidak masuk penghapusan tenaga honorer tersebut Jadi penghapusan pengecualian juga untuk K2 diselesaikan terlebih dahulu baru dilakukanlah penghapusan tersebut Saat ini sekitar 380 ribu orang yang belum masuk PNS maupun P3K Lanjutnya, Titi menyampaikan pihaknya mendukung niat pemerintah dan DPR yang hendak menyediakan tenaga Honorer Sebab dengan begitu, tenaga pemerintahan punya status yang setara sebagai ASN Meski begitu, Titi meminta pemerintah dan DPR untuk jadi merumuskan solusi untuk bersama atau win-win solusi Menurutnya, penghapusan Honorer bisa dilakukan setelah semua Honorer K2 diangkat menjadi ASN Misalnya, bahwa P3K tahap pertama belum selesai, selesaikan terlebih dahulu Kalau P3K pertama selesai, dikasih SK kemudian beri formasi lagi untuk ruang khusus Honorer K2 mengikuti seleksi PNS Maupun P3K, sesuai tata aturan yang ada, tetapi ada ruang khususnya lagi Honorer K2 ucap dia Titi menuntut keseriusan dari pemerintah menuntaskan permasalahan tenaga Honorer K2 Sebab FHK 21 telah berkali-kali diberi janji manis untuk diangkat menjadi ASN Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaan Negara dan DPR RRI sepakat untuk menghapus tenaga Honorer di lingkungan pemerintahan Langkah itu diambil merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur tenaga pemerintahan hanya ada PNS dan P3K Dengan demikian, kedepannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga Honorer dan lainnya Kata Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Aris Dibowo Demikian, informasi mengenai OPS menjerit jatah Honorer dihapus 380 ribu pegawai K2 belum diangkat PNS Sahabat Media Ilmu, cukup sampai di sini video kali ini Sampai jumpa dengan video media ilmu selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih.